Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Allah Mendidik Ayub. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kisah Ayub bukanlah suatu kisah yang asing bagi kita semua. Kisah Ayub itu menceritakan seorang pada daman dahulu kala hidup di tanah us dan orang itu adalah seorang yang saleh. Seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan juga seorang yang menjauhi kejahatan. Ini merupakan suatu figur yang ideal, suatu figur yang sangat baik sehingga kemudian Ayub menjadi seorang yang sangat diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Ayub ini kalau kita lihat namanya hanya pernah disebut di kitab Yeskil dan kitab Yaakobus. Dan kalau kita perhatikan sepertinya kitab daripada Ayub ini merupakan kitab yang berdiri sendiri. Tidak seperti kayak kitab kejadian yang merupakan seri dari dengan kitab keluaran dan juga kitab bilangan, kitab ulangan. Atau juga suatu seri dari kitab Matius kemudian berlanjut ke kisah para rasul. Ini adalah suatu kisah tersendiri. Dan kitab ini bisa dikatakan sebuah kitab yang cukup lama, dikatakan kitab burba. Ada beberapa hal pertimbangan walaupun banyak tafsiran di masyarakat, banyak artikel yang menuliskan tafsiran-tafsiran. Dan cuman kita pada satu kesimpulan bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat tua. Karena beberapa hal, yang pertama adalah letak dari tanah us. Tanah us sendiri letaknya tidak diketahui dengan tepat. Dan kapan kitab ini ditulis atau siapa penulisnya pun masih merupakan suatu perdebatan. Tapi boleh dikatakan bahwa kitab ini cukup tua karena ada suatu perumpamaan yang dipakai di kitab Ayub pasal yang ke-40. Di situ diceritakan ada sebuah alah memberikan suatu perumpamaan atau ilustrasi mengenai kudanil dan buaya. Saudara-saudari itu di kitab Alkitab Indonesia berkata ada kudanil dan buaya. Namun saudara-saudari kalau kita lihat di bahasa aslinya disitu dituliskan sebagai behemoth dan leviathan. Itu bukanlah kudanil dan juga bukanlah buaya. Tapi itu adalah sebuah ekor monster, sebuah binatang prasejarah yang dideskripsikan merupakan suatu binatang yang luar biasa kekuatannya, yang luar biasa ganasnya. Jadi memang diumpamakan seperti binatang tersebut karena Ayub bisa membayangkan. Jadi memang kitab Ayub ini bisa dikatakan sebuah kitab yang ada pada zaman dahulu dan kitab ini sudah ada sejak lama. Saudara-saudari terlepas dari hal tersebut, hari ini kita mau belajar mengenai Ayub ini dari apa yang berada isi dari kitab Ayub tersebut. Ayub sudah dipastikan dia bukanlah orang Yahudi dan juga bukanlah orang Israel. Ayub itu hidup di satu masa yang sangat lama. Dan kitab Ayub ini digolongkan oleh orang Kristen dan orang Yahudi sebagai salah satu dari kitab hikmat. Selain dari kitab Masmur, Amsal, Pengkotba dan Kidung Agung dan juga yang lainnya. Sebuah kitab hikmat. Kan dalam kitab ini mengajarkan suatu hikmat yang baik, suatu pengajaran yang baik bagi kita semua. Dan kalau kita bagi lagi kitab ini, kita teliti lebih dalam, maka kitab ini terdiri dari 42 pasal dan dibagi ke beberapa babak. Pasal 1, pasal 2 menceritakan bagaimana Allah bercakap-cakap dengan iblis. Kitab pasalnya ketiga menceritakan bagaimana keluh kesah Ayub. Ketika pencobaan, ketika penderitaan datang menimpah Ayub. Ayat 4 sampai ayat 37, disitu ceritakan bagaimana Ayub berdialog. Ayub berdebat dengan keempat sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Sofar, Bildad dan Elihu. Di ayat 38 sampai ayat 42, disitu baru ada suatu dialog antara Allah dan Ayub. Dan pada ayat itu juga diceritakan bahwa Ayub kemudian bertobat dan kemudian dipulihkan. Seolah-olah kalau kita perhatikan, kitab ini seperti sebuah drama, sebuah cuplikan kehidupan dari Ayub. Sebuah suatu cerita dari seorang anak manusia. Yang bagaimana kemudian dia menjadi seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan tertimpa musibah. Dan kemudian dia bertobat dan akhirnya mengalami kemenangan. Seolah-olah yang lebih penting dari kitab ini sebenarnya kita bisa melihat suatu pandangan, suatu pemikiran antara Allah. Perbandingan pemikiran dan pandangan dari Allah dan Iblis. Perbandingan pemikiran dan pandangan antara Allah dan teman-teman atau sahabat-sahabat dari Ayub. Kita juga bisa melihat bagaimana perbandingan pandangan atau pemikiran antara Allah dan Ayub. Dan ternyata pandangan Allah dengan beberapa yang orang yang tadi saya sebutkan berbeda dengan pandangan mereka. Allah mempunyai pandangannya tersendiri, pandangan Allah itu luar biasa. Dan ini yang kita mau cari tahu bagaimana pemikiran Allah, bagaimana pandangan Allah, bagaimana kehendak Allah. Karena kita semua ingin belajar untuk menjalankan kehendak daripada Allah. Dalam doa Bapak kami juga, kita tiap kali menyebut, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada keinginan kita untuk mengerti agar kehendak Allah yang terjadi. Paulus di dalam kitab Ephesus juga menasihati. Usahakan kamu mengerti kehendak Allah. Jangan jadi orang bodoh. Mengertilah kehendak Allah. Karena kenapa? Karena dengan mengetahui kehendak Allah, maka itu menjadi suatu hal yang penting dan berhubungan dengan keselamatan. Di kitab Matthius, ada suatu perumpamaan dikatakan suatu saat orang berteriak-teriak. Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan kemudian berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Siapakah yang dikenal oleh Tuhan? Tuhan, adalah orang yang melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan kehendaknya. Sehingga dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Malainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Adalah sesuatu hal yang patut kita pelajari. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana mengetahui sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Dan itu merupakan suatu pelajaran seumur hidup. Karena kita semua ingin melakukan kehendak Tuhan. Dan kita selalu dalam setiap langkah hidup kita, kita ingin agar semua yang kita lakukan seturut dengan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pada hari ini kita mau belajar daripada kitab Ayub ini. Kita mau tahu, kita mau menambah pengetahuan kita, iman kita. Agar kita bisa lebih dekat pada Tuhan dengan mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama kita akan buka kitab Ayub pasal yang ke-1. Kita buka kitab Ayub pasal yang ke-1. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kitab Ayub pasal yang ke-1. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Lalu bertanya Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Lalu Iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan ala? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya menjadi bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutukkan engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari, ada suatu percakapan antara Tuhan dengan Iblis. Tuhan sangat bangga dengan hambanya Ayub. Yang dikatakan sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, yang takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Namun saudara-saudari, kemudian Iblis membantah. Iblis berkata, Karena apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub akan takut akan ala? Apakah dengan karena engkau tidak membuat pagar sekeliling rumahnya dan harta miliknya, dia akan takut dengan ala? Apakah karena engkau tidak memberkati, engkau tidak membuat miliknya makin bertambah, apakah Ayub akan takut dengan ala? Saudara-saudari, tiga pertanyaan itu merupakan suatu hal yang menjadi perenungan kita semua. Iblis sangat jelas dan Iblis sangat tahu, kelemahan sekaligus merupakan kesukaan daripada manusia. Orang mengikuti Tuhan, orang menyembah Tuhan, karena memang ada ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang mengikuti Tuhan, orang mengikuti Tuhan, orang mengikuti Tuhan, orang itu ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saudara-saudari, ini sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang sangat umum terjadi pada umat manusia. Dan Iblis sangat tahu jelas, banyak manusia atau mayoritas pada dunia ini manusia dalam mencari Tuhan, dalam mengikuti suatu, mengikuti Tuhan. Ada hal-hal tersebut yang diharapkan. Ingin mendapatkan timbal balik ya, take and give. Kita pun ikut Tuhan, kita berharap bahwa kita mendapatkan damai sejahtera. Kita ikut Tuhan, kemudian kita bisa memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Kita ikut Tuhan karena kita ingin pekerjaan kita semua diberkati. Saudara-saudari, sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Dan hal-hal yang tadi disebutkan adalah hal-hal yang memang kita butuhkan dalam dunia. Dan untuk itulah salah satunya kenapa kita kemudian menyembah Allah. Kita takut akan Allah dan kita hormat kepada Allah. Saudara-saudari, yang menjadi masalah adalah ketika hal-hal yang tadi disebutkan menjadi suatu tujuan tunggal. Menjadi suatu motivasi tunggal ketika kita mengikuti Allah. Sekali lagi, tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau hal tersebut merupakan motivasi tunggal atau tujuan tunggal, maka itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang kurang tepat. Karena hal-hal itu bisa dipakai oleh iblis untuk kemudian menggugurkan iman kita. Membuat kita menjauhi Tuhan. Satu Korintus Pasal 15 ayat yang ke-9 Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 disitu dikatakan bahwa Kalau kita dalam hidup sini saja menaruh pengharapan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kita mengikuti Tuhan harusnya lebih daripada pengharapan kita dalam kehidupan ini. Kita mengikuti Tuhan harusnya kita bisa mempunyai pengharapan yang lebih besar. Daripada sekedar menaruh pengharapan dalam kehidupan ini saja. Dan kalau kita melakukannya, di satu Korintus dikatakan, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudari Tapi Allah berpikir beda di sini. Allah mempunyai suatu pandangan yang luar biasa. Allah berpikir Ayub tidak akan mengkhianati dia karena hal-hal tersebut. Sehingga dia kemudian berfirman Pergilah engkau Ulurkanlah dan jamah yang dipunyainya. Sehingga saudara-saudari dalam sekejap kehidupan Ayub berubah. Semua hartanya hilang dirampas orang. Semua hartanya dibakar oleh api. Dan yang lebih tragis adalah anak-anaknya yang 10 orang itu dalam satu hari mati tertimpah leruntuhan. Saudara-saudari Tapi bukan Ayub namanya. Bukan seorang hamba yang saleh namanya kalau kemudian dia tidak berhasil melewati hal tersebut. Sehingga ketika hal itu terjadi Ayub mengeluarkan atau berkata suatu kata yang sungguh luar biasa yang patut kita teladani. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. Terus dari sesuatu perkataan yang luar biasa suatu iman yang luar biasa kita lihat disini bagaimana seorang Ayub ketika musibah demikian menimpa demikian dasyat masih ada suatu perkataan yang sangat positif suatu ungkapan iman yang luar biasa. Dia merasa apa yang dimiliki dalam dunia ini adalah sesuatu yang memang berupa titipan. sesuatu yang dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. Namun saudara-saudari bukan iblis namanya kalau dia kemudian tidak mengeluarkan cobaan berikutnya. Sehingga kemudian dia datang lagi kehadapan Tuhan dan dia kemudian berkata kepada Tuhan. kita lihat kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Ayub pasal yang kedua ayat tiga sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan kepada iblis apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan kulit ganti kulit orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis nah ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Iblis turun ke dunia dia memberikan suatu penyakit yang luar biasa kepada diri Ayub. Suatu penyakit yang membuat Ayub demikian menderita. Karena iblis berpandangan orang mungkin bisa kekhilangan segala sesuatunya segala yang dimilikinya tapi orang tidak akan tahan ketika dia mempunyai sesuatu penyakit ketika ia menderita atas dirinya sendiri. Orang bisa mengorbankan semua hartanya asal bisa mendapatkan kesehatan. Orang mengeluarkan segala miliknya untuk berobat agar dirinya sembuh. Kesehatan itu luar biasa orang rela mengorbankan segala galanya. Karena itu iblis berpandangan kulit ganti kulit kalau Ayub dikenai penderitaan di dalam dirinya maka dia akan menghujat Allah. Dan sudah sedari kalau kita pernah baca Kitab Ayub kita akan tahu bagaimana ngerinya bagaimana menderitanya penyakit yang diberikan oleh iblis. Bahkan istrinya pun tidak sanggup untuk melihat Ayub dengan kondisi badannya tersebut. Sehingga istrinya kemudian meminta dia agar kutukilah alahnya dan mati. Kenapa? Karena dia tidak rela melihat Ayub dalam penderitaan. Suaminya dalam penderitaan yang demikian sangat. Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus tapi kita lihat di sini Ayub iman Ayub yang sangat luar biasa. Iman Ayub yang kemudian terungkap dalam suatu kata-kata. Sehingga dia berkata apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Menerima yang baik dari Allah dan juga menerima yang buruk dari Allah semuanya itu diucapkan syukur oleh Ayub. dan di sini dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sudah-sudah ini merupakan suatu pelajaran daripada kita. Banyak orang mengikut Tuhan karena suatu motivasi yang bisa dikatakan keliru. Suatu motivasi yang kemudian tidak kekal. Suatu motivasi yang kemudian mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan. Suatu motivasi yang kemudian mudah dipatahkan oleh si iblis. Saya tahu atau saya kenal saudara seiman kita. Dahulu dia adalah seorang yang sangat baik. Seorang yang mengikuti Tuhan. Seorang yang demikian bergiat dalam pelayanan Tuhan. bahkan orang ini yang saya kenal dia juga pernah bekerja di gereja. Saudara-saudari suatu ketika ketika dia bekerja di gereja dia merasakan ketidakadilan dari para pengurus. Dia melihat bagaimana seorang pengurus bertindak tanduk dan hal itu kemudian menyakiti hatinya. Dia merasa tidak ada keadilan. sehingga akhirnya dia kemudian meninggalkan pekerjaannya dan kemudian meninggalkan Tuhan. Dan sampai hari ini tidak pernah kelihatan lagi batang hidungnya di gereja. Dia mengikuti Tuhan dengan berharap agar dia mendapatkan sesuatu. Ketika dia melakukan mempersembahkan dirinya dia melakukan sesuatu pengorbanan dia berharap dia kemudian bisa mendapatkan damai sejahtera. Dia bisa mendapatkan suatu perlakuan yang baik juga atau dia merasa ingin mendapat berkat kepada Tuhan tapi ketika semuanya tidak dapat dia kemudian meninggalkan Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak adil. Tidak ada baiknya mengikuti Tuhan. Tidak ada baiknya kita menyembah kepada Tuhan. Atau ada kisah lain. Ada seorang ada sebuah keluarga yang demikian taat kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan melakukan pelayanan. namun pada suatu ketika usahanya itu mendapat penipuan. Usaha itu tidak menjalan dengan baik. Istrinya merasa ternyata Tuhan tidak menjaga keluarga ini. Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam suatu penipuan sehingga kemudian semua hartanya habis. Dia kemudian harus berpindah rumah. Dia harus kemudian terbelit utang. Dia harus pindah ke tempat kontrakan. sehingga kemudian dia tidak mau lagi menyembah Tuhan. Karena merasa bahwa Tuhan tidak menjaga dia. Tuhan tidak melindungi dia. Tuhan tidak memagari kehidupannya. Saudara-saudari saya percaya saya juga punya kisah banyak kisah yang lain dan mungkin juga ada kisah kita sendiri. Dimana kita kadang-kadang merasa mengikuti Tuhan itu tidak baik. Mengikuti Tuhan itu saya tidak mendapatkan berkat. Mengikuti Tuhan itu saya tidak mendapatkan perlindungan. Mengikuti Tuhan itu kemudian saya tidak mendapatkan timbal balik daripada Tuhan. Tapi saudara-saudari pada hari pagi ini kita diajarkan oleh Ayub. Tidak ada suatu penderitaan. Tidak ada suatu hal pun yang bisa memisahkan Ayub daripada kasih Tuhan. Tidak ada satu pun. Paulus pun demikian. Paulus juga pernah berkata di kitab Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau pengenyaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang dan hal yang lainnya. Paulus menantang. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Semua hal yang buruk tersebut tidak akan pernah bisa dan apa yang buruk tersebut tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Atau kita juga ingat kisah dari teman-teman Daniel di dapur api. Tuhan sanggup melepaskan aku dari dapur api ini tapi jikalaupun tidak aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan menyembah Allah yang lain. saudara-saudari ini menjadi suatu ingatan kita pada hari ini. Karena bagaimanapun kita ingin iman kerohanian kita bertumbuh menjadi sempurna. Iman kerohanian kita bertumbuh menjadi suatu iman yang murni. Yang tidak akan tergoyakan oleh apapun. Kayup sanggup melakukannya. Paulus mempunyai prinsip yang sangat baik dalam kehidupannya. Dan mereka adalah orang-orang yang tetap berjalan dalam imannya walaupun segala bahaya atau segala permasalahan datang dalam kehidupan mereka. Kita ingin seperti mereka. Karena kita percaya Allah mempercaya kita. Kita walaupun tidak menerima apa-apa. Ayub ikut dengan Tuhan. Dan kita ingin seperti Ayub. Kadangkala semua itu bisa hilang dari hadapan kita. Semua itu bisa lenyap dalam sekejap dalam kehidupan kita. Tapi kita ingin seperti Ayub bisa tetap berkeras. Kita tetap teguh di dalam perjuangan iman kita. Sudah-sudah dari hal yang kedua yang kita bisa lihat adalah bagaimana pemikiran atau perbandingan pemikiran pandangan Allah dengan teman-teman Ayub. Seri-seri ketika teman-teman Ayub mendengar kabar bagaimana Ayub tertimpa musibah, Ayub tertimpa malapetaka. Mereka pun sebagai seorang sahabat, mereka pun datang kepada Ayub. Mereka datang mengunjungi Ayub dengan tujuan untuk menyampaikan atau mengucapkan bela sungkawa. mengapa untuk datang untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Seorang sedari di kitab Ayub dicatatkan ketika mereka memandang dari jauh. Mereka tidak mengenal lagi Ayub. Mereka tidak kenal seorang sahabatnya yang tertimpa musibah. sudah hancur keadaan Ayub. Sehingga kemudian dikatakan lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Sahabat-sahabat Ayub itu ketika belum ketemu dengan Ayub, mereka hanya suara tangis yang ada yang mereka sampaikan dengan nyaring. Dan kemudian dikatakan mereka mengoyak jubahnya. Mereka menaburkan debu di kepala mereka. Dan kemudian mereka bersama-sama duduk dengan Ayub di tanah selama tujuh hari, tujuh malam. Tak seorang pun mengucapkan tata kata atau sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan Ayub. Saudara-saudari kalau kita renungkan atau kita bayangkan apa yang terjadi dengan Ayub. Kitab Ayub menceritakan pada suatu hari ketika anak-anaknya sedang berkumpul suatu hari yang biasa langit demikian cerah tidak ada suatu apapun kondisi juga aman pekerjaan di ladang berjalan dengan aman tapi di situ pada suatu hari itu datanglah orang-orang seba ketika sapi lembu sedang membajak datanglah orang seba menyerang dan mengerampas semua kambing lembu daripada Ayub dan juga mereka menyerang penyerangnya belum satu kejadian atau suatu musibah terjadi datang juga seorang hambanya mengadukan saat mereka mengembalakan kambing domba di padang tiba-tiba ada api turun dari langit dan membakar habis semua semua kambing domba belum lagi perkataan itu habis disampaikan atau dilaporkan kepada Ayub datang seorang hambanya lagi berkata bahwa unta-unta yang di padang itu diserang atau dirampas oleh orang-orang kasdim habis semua hartanya dan yang lebih tragis lagi dilaporkan lagi ketika anak-anaknya sedang makan di rumah anak yang paling sulung tiba-tiba datang angin besar dan kemudian menghancurkan bangunan dan menimpah anak-anaknya dan tidak ada seorang pun yang selamat saudari-saudari kalau kita renungkan tidak ada hal setragis demikian dalam satu hari semua yang dipunyainya baik harta maupun anak-anaknya yang terkasih mereka semua hilang mati sorry ini suatu hal yang benar-benar tragis dan belum lagi ternyata ayub tertimpa oleh suatu penyakit Alkitab mencatatkan penyakit barah penyakit barah penyakit yang ada dari mulai dari ujung ujung kakinya ujung jari kakinya sampai ke batuk kepalanya dan dikatakan penyakit itu mengeluarkan bau yang busuk bau yang busuk dan yang lebih tragis lagi penyakit itu kemudian menyebabkan tubuh ayub menjadi gatal sehingga dikatakan bahwa ayub mengambil beling dan dia mulai menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu seharusnya dari kalau kita bayangkan atau kita pernah digigit serangga atau digigit nyamuk kita tahu bagaimana rasanya gatel gatel itu walaupun cuma di satu tempat tapi itu sangat menyiksa kita kadang-kadang tidak tahan kita garuk ternyata di garuk bukannya tambah baik tambah gatel tambah gatel sehingga kemudian kita garuk lagi garuk lagi dan tanpa terasa terkelupaslah kulit kita dan lecet dan itu perihnya bukan main atau pernah saat-saat kita tidur kita tidur eh ternyata kita lupa menyemprotkan ini apa insektisida atau kita mungkin lupa tutup jendela nyamuk masuk semalam-malaman kita tidak akan bisa tidur kita guling kiri guling kanan tidak akan bisa kita tidur sudah-sudah itu baru nyamuk itu baru serangga bagaimana dengan Ayub Ayub menderita gatel yang luar biasa tidak cukup digaruk dengan tangan tapi dia menggaruk dengan beling dan sudah-sudah ditahu ketika digaruk dengan beling maka kulitnya itu akan terkoyak kulitnya itu akan lepas dan perih sungguh sangat perih dan itu kemudian berada di mulai dari telapak kakinya sampai ke batok kepalanya saudara-saudari bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Ayub belum lagi seketika penyakit itu pecah bau busuk keluar sehari mungkin kalau sekarang mungkin kita bisa dikasih obat untuk tahan gatel atau langsung dikerjakan tapi Ayub ini tidak kemudian tidak sembuh berhari-hari dia menderita demikian tidak ada yang namanya istirahat tidak namanya dia bisa tidur sehingga saudara-saudara rika dan Ayub menjadi demikian rupa teman-temannya datang melihat tapi dia tidak mengenal lagi itu adalah Ayub saudara-saudara ini merupakan suatu hal yang sangat tragis suatu yang sangat tragis penderitaan yang luar biasa sehingga saudara-saudara melihat keadaan Ayub yang sedemikian parah teman-temannya terdiam teman-temannya merenung tujuh hari tujuh malam dan suatu sekali kemudian mereka berkata bahwa Ayub mungkin melakukan suatu yang salah dihadapan Tuhan Ayub mungkin melakukan suatu dosa yang suatu dosa dihadapan Tuhan dan hendaklah Ayub kemudian bertobat Ayub merendahkan diri mengakui kesalahannya teman-temannya meminta Ayub mengakui kesalahannya sekali lagi tidak sepenuhnya salah melihat keadaan Ayub kita kadang-kadang berpikir dengan kepala kita ketika ada seorang saudara kita saudara seiman kita menderita demikian suatu penderita yang demikian tragis maka kita mungkin akan berpikir bahwa orang ini mungkin membuat sesuatu yang salah dihadapan Tuhan sehingga Tuhan menurunkan tangannya memukul tapi saudara-saudari ternyata tidak sepenuhnya benar karena kita tahu kita sudah membaca sampai akhir kisah Ayub kalau tidak mungkin kita pun akan berpikir demikian atas apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub dalam sekejap semua hartanya hilang dalam sekejap keluarganya sudah meninggal dalam sekejap tubuhnya dihinggapi penyakit yang luar biasa kalau secara logis kita akan berpikir demikian tapi saudara-saudari hal ini menjadi suatu pelajaran ketika membaca kitab ini kadang-kadang kita juga diantara saudara kita ada suatu kejadian di mana saudara kita tertimpah suatu musibah yang berturut-turut yang luar biasa dari kisah yang kita tahu bagaimana kita jangan menghakimi walaupun kita ada merasa ada yang salah tapi jangan pernah menghakimi terutama buat tim besuk kalau melihat ada saudara kita yang menderita jangan kemudian berkata bahwa itu adalah dosa bahwa itu adalah teguran dari Allah jangan sampai kisahnya terjadi seperti kisah Ayub dan disini kita lihat bagaimana Ayub kemudian membantah karena apa karena Ayub mempunyai dia juga berpikir dia juga mencari kendak Tuhan apa yang terjadi kenapa ini terjadi dalam kehidupan dia padahal dalam kehidupan dia dia berkata aku saleh aku jujur aku takut akan Tuhan dan aku menjauhi kenyataan 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 kenapa hal ini terjadi saudari-saudari sehingga kemudian kalau kita baca dalam kitab di dalam kitab Ayub terjadilah perdebatan ketiga ketiga sahabat Ayub menasihati Ayub menegur Ayub dengan kasih agar mereka agar Ayub bertobat kepada Tuhan tapi kemudian Ayub membantah sehingga ada satu perkataan yang keluar daripada Ayub kita lihat kitab Ayub pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 Ayub pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah saudari-saudari melalui satu perdebatan yang panjang ya untuk menanggapi atau menangkis tuduhan-tuduhan dari teman Ayub Ayub sampai mengeluarkan satu perkataan bahwa sampai binasa aku mempertahankan bahwa aku tidak bersalah saudari-saudari adalah suatu hal yang benar kalau Ayub itu adalah seorang yang salah seorang yang jujur takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan mungkin dalam kehidupannya Ayub itu lebih baik daripada kita tapi jangan pernah seorang berkata bahwa dia tidak pernah bersalah dia tidak bersalah dan ini kemudian menjadi suatu teguran daripada Tuhan dan inilah yang kemudian Allah kemudian mencerca Ayub karena dia merasa tidak bersalah namun yang saya ajak saudari-saudari untuk melihat adalah kita tarik pelajaran bagaimana ternyata Allah memberikan pencobaan tersebut pada Ayub bukanlah karena Allah ingin menegur Allah ingin memberikan ganjaran dan hukuman kepada Ayub tapi Allah ingin agar Ayub kemudian menjadi iman yang menjadi lebih murni iman yang menjadi lebih kuat lebih baik Allah mempunyai rencana dalam kehidupan Ayub dan kadang-kadang memang berupa bisa berupa teguran tapi dalam hal ini bukan demikian Allah ingin membangun iman Ayub Alkitab pernah mencatatkan Allah memakai teguran memang memakai suatu ganjaran kalau kita baca kitab hakim-hakim bagaimana bangsa Israel berbuat dosa timbul seorang hakim kemudian bertobat lagi tapi melakukan dosa lagi direndahkan lagi timbul seorang hakim-hakim naik lagi atau kita juga tahu bagaimana kisah dari gereja awal dengan jemaat berkumpul di Yerusalem Allah kemudian membuat suatu penganiain yang besar di kisah para rasul pasal yang ke-8 saat itu penganiain besar terjadi di Yerusalem umat-umat yang percaya tercerai berai karena itu adalah bagian daripada Allah Allah ingin Injil itu tersebar dari Judea Samaria sampai seluruh dunia Allah memang bisa melakukan segala sesuatunya itu tapi dalam segala sesuatunya itu Allah ingin agar kita bertekun Allah ingin mendidik kita dengan pencobaan itu membuat kita menjadi lebih bertekun dan lebih sempurna kita coba lihat di kitab Yaakobus pasal yang ke-1 kitab Yaakobus pasal yang ke-1 Yaakobus pasal yang ke-1 ayat 2 dan sampai ayat yang ke-4 Yaakobus pasal yang ke-1 ayat 2 sampai ayat 4 Saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Saudara-saudari ini suatu perkataan yang menguatkan bahkan merupakan suatu tantangan bagi kita yaitu anggaplah suatu kebahagiaan anggaplah suatu kebahagiaan jilah kita jatuh ke dalam pencobaan Saudara-saudari mudah dikatakan tapi saya yakin sulit untuk dilakukan bagaimana seorang yang jatuh dalam pencobaan bisa berbahagia tapi Alkitab berkata demikian Yaakobus memberikan nasihat sebab kamu tahu bahwa ujian akan imanmu akan menghasilkan ketekunan kita harus mempunyai suatu pandangan yang benar bahwa ujian ini hanyalah bahwa pencobaan ini hanyalah suatu ujian suatu ujian yang akan membuat iman kita bisa lebih bertekun suatu ujian yang akan membuat kita kemudian bisa menghasilkan buah-buah yang matang ujian yang kemudian bisa menjadikan kita sempurna kalau kita mempunyai pandangan dalam pencobaan kita bisa tetap bertekun ikut Tuhan dan kita bisa menghasilkan buah maka pencobaan itu menjadi suatu kebahagiaan menjadi sesuatu yang akan lebih ringan kita jalani karena kita tahu bahwa ujian ini hanya sementara ujian ini akan berjalan sementara saja pada suatu saat akan terjadi sesuatu yang menjadi suatu kemenangan saudara-saudari di Masmur pasal 23 suatu ayat Alkitab yang demikian terkenal cerita mengenai gembalah yang baik disitu dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku saudara-saudari di dalam kehidupan ada kalah kita berjalan dalam lembah kekelaman ketika seorang berjalan dalam lembah kekelaman artinya ia sedang mendapatkan suatu penderitaan sesuatu yang tidak mengenakan tapi ada dua hal yang dikatakan dalam ayat ini yang pertama adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita Tuhan kita ketika kita berada dalam lembah kekelaman Tuhan pun ada bersama-sama kita berada dalam lembah kekelaman dia pun menemani kita dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita berada dalam lembah kekelaman kita berjalan dalam lembah kekelaman jangan duduk jangan diam dalam lembah kekelaman kita tetap berjalan dengan Tuhan dalam lembah kekelaman dan percayalah bahwa suatu saat kita akan sampai kepada Pada puncak kemenangan. Saudara-saudari, pencobaan itu memang ada dalam kehidupan kita. Tapi pencobaan itu tidak akan selama-lamanya. Ada suatu saat kita akan mengalami kemenangan. Dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, saudara-saudari. Banyak orang berkata bahwa ini adalah suatu pencobaan yang berat dalam kehidupan manusia. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Banyak orang terkena dampaknya, dampak buruknya. Tapi tidak sedikit juga orang menerima dampak baiknya. Tapi pasti dampak buruknya menjadi demikian berat. Apalagi telah 6 bulan kita menjalani masa-masa seperti ini. Yang pasti ekonomi tidak berputar. Kehidupan berubah. Banyak orang yang menderita karena tidak mempunyai penghasilan. Banyak orang yang menderita karena tidak bisa makan. Dan banyak orang yang menderita karena mengalami sakit, penyakit. Bahkan banyak juga yang mengalami kematian. Saudara-saudari ini merupakan suatu pencobaan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal saudara-saudari, saya percaya bahwa pencobaan ini bukanlah tanpa satu sebab. Bahwa pencobaan ini bukanlah sesuatu yang kemudian berjalan tanpa ada alasan. Buat saya, saya melihat pencobaan ini atau keadaan COVID ini merupakan suatu berkat buat gereja. Sudah bertahun-tahun gereja kita menjalankan ibadah yang konvensional. Sudah bertahun-tahun ibadah kita hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi saudara-saudari lihat dalam berapa bulan ini. Kita dipaksa ketika bulan Maret, saya ingat kita dipaksa bagaimana kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan dalam kondisi tidak bisa tetap muka. Tidak bisa datang ke gereja, harus menjauhi kerumunan. Kita kemudian mulai berpikir, kita mulai berinovasi, berkreasi. Sehingga kita bisa sekarang beribadah dengan nyaman dengan ibadah online. Yang hadir lagi bukan lagi hanya satu ruangan, 100-200 orang. Tapi ketika di data, karena kita menggunakan Youtube, viewernya itu bisa ribuan saudara-saudari. Saudara-saudari ini adalah suatu terobosan. Saya selalu teringat akan kisah di kisah Rasul Pasang 8. Ketika bangsa Israel atau jemaat di Yerusalem itu mengalami penganiayaan. Sehingga mereka harus berkreasi, mereka harus bergerak, mereka harus melakukan suatu perubahan. Dan akhirnya Injil tersebar sampai ke tempat yang jauh. Hari ini saudara-saudari kalau kejadian ini terjadi pada diri kita. Jalani dengan sukacita. Jalani dengan tak ada maiz sejahtera. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan dia berkata bahwa dia akan meninggalkan dunia. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memberikan penolong kepada kita. Di kitab Matius. Ada dua penolong yang diberikan oleh Tuhan. Apa? Yang satu adalah roh kebenaran. Roh penghibur. Yaitu roh kudus. Dia akan ditinggalkan untuk kita sebagai penolong kita. Agar kita bisa mengerti kepada keseluruhan kebenaran. Dan roh kudus itu juga menguatkan kita dalam menghadapi segala permasalahan. Dan roh kudus kita akan membantu kita untuk berdoa. Untuk mengucapkan hal-hal yang tidak terucapkan. Dan hal-hal yang kedua. Apa yang dikatakan? Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Tuhan meninggalkan damai sejahtera di bumi ini untuk orang-orang yang percaya. Damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini karena damai sejahtera itu adalah dari Allah. Pendeta Bini berkata dalam kotbanya kemarin. Setiap orang harus ada damai sejahtera bagaimanapun kondisinya. Dan saya percaya itu adalah dua hal yang diberikan oleh Allah. Hari ini saudara-saudari apapun keadaan kita. Bagaimanapun tidak baiknya kehidupan kita. Ada harus ada damai sejahtera. Karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada kita om matematnya yang percaya. Dan saudara-saudari kita percaya saudara-saudari. Ayub bisa melewati semuanya itu. Dan kita pun pasti bisa. Dan kita percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan suatu potongan dari kisah kehidupan kita. Dan ke depannya pasti ada sesuatu yang akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita lihat juga sekitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Ini adalah suatu hal yang harus kita lewati. Dan saya juga percaya secara pribadi saya juga percaya ini adalah suatu didikan daripada Tuhan kepada kita. Dan saya secara pribadi percaya nanti suatu saat ini akan menjadi suatu pelajaran. Kondisi ibadah online ini akan menjadi suatu pelajaran. Seperti Allah melidik Musa. Musa dididik di Padanggurun Midian selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia berkeliling di Padanggurun itu mengembalakan kambing domba. Dan Tuhan membekali dia pengalaman tersebut untuk memimpin bangsa Israel berkeliling di Padanggurun juga selama 40 tahun. Sebelum memasuki tanah perjanjian. Musa demikian mengerti Musa sangat tahu posisi-posisi atau kondisi Padanggurun. Musa diberikan pengalaman, diberikan didikan. Pada hari ini pun kita diberikan didikan oleh Tuhan. Kita dimurnikan. Kalau dulu banyak orang datang ke gereja. Karena satu dan lain hal. Hari ini kita tidak datang lagi ke gereja. Kalau kita beribadah itu membuktikan bahwa iman kita ini benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tidak ada yang mengawasi lagi. Hari ini kita sedang dimurnikan. Saudara-saudari hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari pengajaran daripada kitab Ayub. Yaitu bagaimana pemikiran atau pandangan Allah dengan pandangan Ayub. Saudara-saudari Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah. Ayub merasa bahwa dia melakukannya itu merupakan suatu kebenaran. Dia melakukan itu, dia merasa bahwa tidak ada alasan kenapa saya harus ditimpah oleh suatu hal yang kemudian membuat dia menderita. Dan kemudian terjadilah dialog di pasal yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Karena Ayub merasa tidak bersalah, Allah kemudian mulai berkata-kata. Allah ingin menaklukkan Ayub. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-38, pasal 38 ayat ke-4. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Allah menantang Ayub. Kalau kita lihat mulai di pasal 38 sampai ke belakang, Allah mempertanyakan kualitas daripada Ayub. Apakah Ayub mempunyai hikmat yang kemudian bisa mengatakan dia benar di hadapan Allah. Allah menantang Ayub. Setelah diberikan pertanyaan, Allah mencerca, membawa membombardis Ayub dengan pertanyaan. Akhirnya Ayub pun kemudian takluk di hadapan Allah. Sehingga di pasal yang ke-40 ayat yang ke-3, Ayub menyerah kepada Allah. Dan kemudian dia berkata, Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Maka mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Sudah dari Ayub awalnya dia mengerti kehendak Tuhan. Tapi Ayub kemudian menunjukkan bahwa betapa jauhnya Ayub daripada pengertian Tuhan. Tuhan mempunyai suatu rancangan yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh manusia. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kita tahu di situ dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa. Mengetahui rancangan. Tuhan telah merancangkan segala sesuatunya. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Karena tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalan Tuhan daripada jalan manusia. Dan rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Sudah dari ala kita demikian luar biasa. Kita akan tidak pernah menyelami. Bahkan Raja Salomo pun menulis dalam kitab pengkotba bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Tapi manusia tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga kepada akhirnya. Sudah dari banyak hal yang tidak terjawab dengan logika kita. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan kita? Bukan itu yang penting. Kita tidak mengetahui kehendak Allah. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang telah merancangkan suatu jalan yang luar biasa. Suatu rancangan damai sejahtera. Suatu rancangan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kita hanya perlu bersuruh kepada Tuhan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita hanya perlu datang mencari dan menanyakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita menemukannya. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh mendapatkan pelajaran dari kitab Ayub. Dan pada hari ini biarlah kita boleh makin bertumbuh dalam iman kerohanian kita. Kita tambah mengerti jalan apakah yang harus kita lalui. Dan kita tambah mengenal Allah. Ayat penutup kita akan lihat di Ayub Pasal yang ke-42. Ayub Pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memadang engkau. Saudara-saudari hari ini kita ingin bukan dari kata orang saja. Tapi kita juga bisa mendapatkan suatu pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian hari ini mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita boleh tetap setia di dalam jalannya. Firman Tuhan kirai walaupun menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.